Aku mulai tindik-tindikan malah disana Nah apa sempurna itu Kapan nih kamu mulai ada tindik Ada persing di telinga Kalau di India Waktu kalian dilayani orang Jangan dihabiskan Kenapa yuk? Karena orang India Buahnya tuh Wani menghabiskan isi dapur buahnya Ada nyamannya tuh Ada di satu masjid waktu di Pakistan Pas aku bawa Sudah seini Sudah Lengan pendek Esoknya kan akan tuh tulis-tulis gitu Menurut beti Menurut beti Karena kadang aku beberapa kekawanan Anak betatol Pikirkan sebelum ikan bertinta Kenapa? Karena Pikirkan sebelum Bertinta Pikirkan sebelum ikan bertinta Pikirkan sebelum ikan bertinta Pikirkan sebelum ikan bertinta Apa ini? Ambigram Ambigram Ini aja Al-Fatihah Nah itu Puncaknya endingnya Kenapa ada Al-Fatihah disitu Su tujuh su 1.5 Mama Mama kulah Oke Kita akan bicara Kayak apa dampak mama ketika tahu ikan Ah anaknya bertato nih Eh Buka pintunya Iya Jarn Apa itu Jarn Eh Harap panjang gue Berarti gak diingat Aku berapa tahun tuh nutupi Langan panjang Apa nih? Apa nih? Langan panjang tuh Hari panas Hari panjang Angkap pulang panas Angkap pulang Oh nice 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 Indonesia 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 Maupun maku Eh Kita mau warung yuk Ajarlah padamu tempat ku berceduh Mohon ridho danamu Mohon ridho danamu Terima kasih Yang menciptakan Nah itu yuk Hari ini aku memang sengaja membawai Kita panderan yuk Ngobrol Tapi hari ini amat kedada nih Karena kita lagi jualan di Murjani di Pasar Wadai Jadi seadanya yuk lah Apaan itu jalan Belanja yang membawai anak kejalanan Oh tadi sore Eh apa puasa mulai hari pemulaan nih Lancar? Alhamdulillah lancar Usah terus? Alhamdulillah usah terus Jadi kawan-kawan aku bocot nih Kalau anak 9 Disitu ada Aci Tato Sudah makan? Sudah 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 Alhamdulillah Jadi kawan-kawan Iyo ini termasuk yang Aku agak Agak lagi kagum Senang Senang aku happy Happy karena apa? Ketika itulah Kita dudukan dimana kayak Itu disini Aku panderan Ajan Isa Ajan Isa Iyo ini langsung Cus Salat Jadi iyo ini termasuk yang menjaga Salat berjamaah Jadi aku kata Wihilah kenapa aku berlalai Nah tapi ikam sangat menjaga Salat berjamaah Tapi kan sampai disitu Bahwa itu Melalui perjalanan panjang Kenapa Kenapa ikam Bersegera Dalam melakukan Salat berjamaah Mesti ada alasannya loh Apa Hal spiritual apa Yang pernah ikam Lewatnya lah lalui Apa karena Apa karena ikam Seempat Masih dong Empat jamaah tablik Masih Masih dong Apa yang mendapat disana Ya disana Meutamakan itu Panggila kita Salat berjamaah Salat berjamaah Banyak loh Keuntungan-keuntungan Dalam salat berjamaah Gitu Kalau dirumah kan Kita belum tentu Bacaan kita benar Belum tentu Gerakan kita benar Tapi kalau kita Salat berjamaah Satu orang aja yang Gerakannya bujur Bacaannya bujur Kita dapat pahalanya Ya Kalau dirumah kita Karena dapat pahalanya Bujur Ya Lebih mulia 27 Berajat Lebih banyak pahalanya Karena Yang mempertanggung jawabkannya Bacaan Tuhan Imam Kalau sebagai maknam ikut Nah itu peran cuy Itu suatu pelajaran Yang harus Ya Aku lah paling kada Aku lah paling kada dulu Alhamdulillah Nah Ngomongin soal Ramadhan nih Bepantiran soal Belum puasa nih Jadi kayak Pak Masa keanakan nikam dulu Kamu dulu Di Palangka Dari Halus di Palangka Cuma Bolak-balik aja Ke Banjar Karena Nenek tuh orang Martapura loh Oh nenek lo Martapura Hampir tiap tahun tuh Pasti Ada balik ke Martapura Pasti baliknya tuh Apakah di puasa kada mesti? Kebanyakan di bulan puasa Sekalian menjelang lebaran Hari raya Hari raya di Matapura Cuma Ada juga yang kayaknya Lebarannya di Palangka Di Palangka rumah Orang tua Orang tua Sekarang masih Masih? Oh memang Mata pencahayaan kuitan disana Mama Nomor apa saudara? Empat Itu nomor bapak Nomor terakhir Hmm? Pernyata bapak Berapa jarak antara Kam Aung Ading paling terhabisan? Pertama tuh 78 kayak ih 1978 kayak Tuh Allah Abak-abak abad ini lah Yang kedua 80 Ketiga tuh 85 Nomor terakhir 88 Kita milenial lah Segenerasi Ketiga 88 Tuh Allah Terus Aku kena tau Tapi aku menolak Untuk mengatakan tua Menolak sekali Tahun ini 36 gitu 36 Ya 35 Nah Di rumah Kayak apa nih? Aku hentak tau aja Pola pendidikan di rumah Apakah banyak hal yang Kamu mencontoh Atau orang tua Atau apa Memberikan contoh Ya pasti itu Di rumah pendidikan Awal agama di rumah Oh itu Walaupun ya di rumah tuh Asiknya Kita beda-beda gitu Kermatian beda-beda Dari Halus Desa diajari Dengan ajaran Muhammadiyah gitu Oke aku paham Tapi kesininya Ya ada yang Ikut Tahrilal dan Tahrilal Ada yang ikut Abah masih Oh kadang sebentar Jangan-jangan dulu Mau melawan Abah beda Secara Masih Awalnya beda Mungkin lah mungkin awalnya beda Cuma belum Belum nanya sejarahnya Cuma Kadang-kadang 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 Cuma akhirnya kan Mama ikut imam gitu Betul Oke Sampai sekarang Abah meninggal Tetap Ikut imam Bahkan ada penerus Kakak kedua tuh Berarti termasuk yang Subuh Albu Kunut Si Abah gitu Oh ya oke oke Paham Mama dia loh Seberatan lakian nikab di rumah Atau ada binian di sana Kakakku yang Sebelum Eh Nomor tiga Nomor tiga Itu binian Artinya dirumah pun sudah Lumayan kental lah Lo dilajari Ada dilajari Mengaji juga Mengaji juga Kapan nikab mulai meninggalkan rumah Maksudnya kayak pergi Apa kuliah apa Nggak kos atau kayak apa SMA Nah SMA nih Kadang ini Kenakalan atau hal-hal yang Ya mungkin ya aku Ya nakal lah Nomor-nomor aja tuh Muncul setelah keluar dari rumah Masa-masa SMA SMA di mana? SMA di Jogja Wih Capa langsung Kenapa jadi Jogja jadi? Kebetulan pas Saya kan selisih lawan kakak yang Pertama Eh ke Ketiga itu tiga tahun Nah ini sekalian kuliah ke Jogja Ya udah aku empat lah ke Jogja juga gitu Dibawainya atau ikan di inisiatif? Di inisiatif juga gitu Sampai lah Oke Oke mau Ya mau Terus ada kenalan Kakak yang kedua tuh kan Ya jaringan bubuhan Kader-kader inilah Kami gitu kan Pasti ya sejak ada jauh dari SMA Islam Terpadu gitu Oh Berarti kamu di SMA Islam Terpadu? Iya Di Jogja SMA Islam Terpadu berapa tuh? Islam Terpadu Abu Bakar gitu Lain pakai nomor-nomor Pokoknya karena dia bukan bagian dari Di bawah kamenak ada juga? Kurang tahu kalau sekarang kayaknya iya sih Mas Oh iyalah Walaupun suasana Dan tiga tahun disana? Tiga tahun disana Apa yang kamu dapatkan disitu? Pelajarannya lebih kental? Apa? Religinya lebih banyak atau kayak apa? Iya pasti kalau Islam Terpadu tuh Religinya lebih banyak Lebih ke Hapalan juga Hapalan juga Sholat, bacaan sembahyang Itu pasti Dan Ustadz-Ustadznya juga Apa? Kalau disini kan guru ya Disini guru-guru Sana Ustadz panggilnya Ustadz Ustadz-Ustadz Yang aneh-aneh Aku mulai tindik-tindikan Malah disana Nah apa sempurna itu Kapan Nika mulai Ada tindik Ada persing di telinga Kalau yang di telinga Malah pas balik dari Jogja Oh kan ada disana lah Paling awal dulu deh Kita kelihat dari Pisgul nih Tato dimana Tato? Tato disini juga Tato disini juga Oh yaudah berarti Apa kena kelan selain yang di Pisgul disana tuh? Minum minum? Minum Ini disana Diracun Nikawan juga dari sini Pasti di bawah-bawahi lo? Di bawahnya tuh Awalnya tuh tindik Oh tindik Ya tindik Terus ke kosan Kalo bilang sepupu ini bisikawan Orang Tanjung Orang Tanjung Orang Tanjung Kuliah di Jogja Betamuan Betamuan Ngobrol 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 Ngiatinya bertindik Eh gimana kamu bertindik? Eh Mulai retarik Disitu aja Di Aku kan inget ngerti mallnya Daerah Mall Bukan satu toko yang spesialis Di Mall Di Mall Di Mall Di Mall Di Mall Di Mall Lain Sudah situ Gak gani bang kesitu Waktu yang bertembak loh itu Ya akhirnya di Mall Masanya Ada lawas dibawainya Apa pertama? Ini di pertama? Eh bibir Oh bibir Oh bibir disini Oh itu memang tadi Oh lagi tren-trennya Oh ini banyak Tiga-tiga Itu masih berbakas loh Masih Masih berlubang malahan Oh masih berlubang malahan Tiga ada tiga Lima totalnya Sebenarnya total lima dua Berarti itu ikan masih Anak SMA ya? SMA Kayak apa rasanya Sakitnya kayak apa sih? Kalau bertembak ini sebenarnya Karena sakit gitu Jadi karena berasa gitu Cuma perawatannya yang ribet gitu Perawatan tuh Kita harus ada yang dioles kah? Bisa-bisa ku ya Semalam betul lah Mau oles-olesi yang Supaya cepet kering Cari-cari unsur-unsur kimia ya lo Ciri-ciri obat-obatnya Disitu dulu Tapi awal betindik tuh Sudah main musik? Main-main kayak itu aja Ada yang bentuk band terus Bikin sesuatu yang gana? Ada Oke oke Terus Juri? Itu dulu Tindik Sudah nih Dulu kebetulan Ngefans Lawan Gua charloto Gua charloto I'm gonna die I just wanna live Aku tau Ada Benji Madden Kan kembar lo Si Benji sama Jul Benji ini piercingnya tiga gitu I know Tau aku tau Sudah aku empati lah Artinya nih Yang kita lihat kita tuh Ketuju yang kita tonton Wah anaknya ikat kayak itu Ada kadang Jadi aku empat ya Akhirnya tiga Sudah ini tiga Ketagihan Tindik itu ketagihan Tindik, Tato itu ketagihan Sebuah cirihan Sudah akhirnya Nambah aja di tiga Nambah aja di tiga Nambah aja di tiga Nambah lagi Lima akhirnya Dua di sini Semuanya di bibir Ingat lo paraksi kan Satu, dua Satu, dua, tiga, empat Iya lima cuy Ismetris lagi sih Tengah Nih gua si sampe Lima Gokil Sudah Masih hendak nambah Hendak nambah terus loh Akhirnya Cari studio piercing Hendak di lidah Kebetulan di lidah ini Banyak dengar Kisah Kalo Hatirasa Ya rentan lah Jadi kalo bisa Tempat yang spesialis Akhirnya Cari studio piercing Killcat kalo gak salah Itu di Kaliurang Pas di Perempatan Jakal itu Di perempatan Ringroot Akhirnya kesitu Beli piercingnya aja Yang bulat itu Langsung kayak sedotan Hah? Ya Kayak sedotan Eee Piercingnya itu Di studio Black Black ink apa ya Kalau gak salah Black sabat Black phantom Black lah Black ink apa kalau gak salah Tindah Piercing disitu Wah itu dasar bujiru berasa Seret Langsung dirabitnya Apa? Kayak apa? Kok udah ngerti? Dicucuk, ditembak Kalau di studio pasti pake jarum Jarum set Oh dari bawah ke atas? Jarum Baru di Pake taper Ada alatnya taper Dari halus ke ganal gitu Oke Sesuaikan lawan Million dari piercing itu Siapa yang mendangkan ikam? Berapa orang mendangkan ikam? Berdua zaman I-nya sudah juga? I-nya kada Oh kenapa jadi kada? Tadi ikam yang tertarik malah 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 Oke Akhirnya Ya Ketagihan-ketagihan terus Kayak apa rasanya ya? Apakah ikam Apa maksudnya Minum manis kerasa masih manis? Masih Masih Oh dan yang hilang rasa Tidak ada yang hilang rasa Abis itu Abis dari tempat piercing itu Sudah makan es krim Boberapa hari itu Makan mie Bubur Tiga hari Apa? Menjaga supaya jangan terlalu mau penjaga atau? Gali 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 Sampai wah ini masih bolong. Cuma halus. Agak ada penyimpitan tapi ada yang tertutup sama sekali. Sudah nih. Bulik dari Jogja. Bulik dari Jogja tuh. Udah ya di Banjarbaru. Tonton sekolah nih lah. Akhirnya balik ke Banjarbaru. Itu pas gempa. Oh gempa Jogja. Sekitar tahun 2006-2006. Jadi pas lawas kadang masang piercing loh. Di rumah ngalih loh. Karena menyebunyikan. Sempat-sempat ketahuan akhirnya buang. Ketahuannya kayak apa? Yang lucu tuh ketahuannya tuh pas di Jogja awalnya. Ada dulu sampai sekarang kadang masih ada warung makan Banjar di Jogja. Yana Yany kalau luar salah. Kayaknya terkenal deh Yana Yany. Lumayan terkenal. Aku tuh makan lawan kawananku. Lawan sepupu aku juga. Aku makan tuh menghadap. Eh. Bebalik arah lawan jalan gitu lah. Oh oke. Memangungi. Sana. Meja aku tuh. Aku makan. Terus. Kayaknya ada orang datang. Memarkir motor. Ya ya ya. Ya ya. Apa ya. Kenapa orang gua lah jangan-cangan tarus dia luar aku dari sini. Dia kalau nikah. Oke terus. Ya kayaknya. Lihat ya ke belakang. Kakakku ternyata. Kakak yang laki-laki? Yang binian. Oh ya. Langsung gue lepas. Oh. On the spot langsung mencoba untuk melepas. Astaga. Kalian itu bedrat. DJ wear. DJ wear itu gak publik. Eh. Oh oke oke. Tapi pas sunyi aja apa gitu. Kami aja lo itu. Oh oke oke. Jadi disariki lah cuy. Akhirnya udah. Eh biasa lah itu. Itu mah dimau maya pas kalau baca. Itu tetap ya. Masih masang. Sampai bulik. Masang juga masih sedikit. Kadang-kadang. Pas. Apa itu lah. Lawas kadang masang gue lah. Lawas kadang masang. Rasa handak masang lagi. Masang berataan. Cuma sisa tiga aja loh kemarin. Sisa tiga. Sisa tiga. Sempat juga dihidung dua. Cuma kadang lawas gitu. Oke oke. Becermin seorang. Iya. Ih meringet. Akhirnya dari situ aku lapas. Dah kena suah lagi. Oh. Berarti kesadaran itu tadi becermin lah. Ika merasa seorang lah. Ya anjing kok. Kenapa. Ih meringet. Iya. Iyai. Akhirnya itu. Tapi. Tapi bertahun-tahun lah. Ika menahani itu. Maksudnya tetap memasang itu. Iya. Pas mulai kuliah. Iya. Pas mulai kuliah. Yang langsung yang pakai pelak. Nah. Yang ini berikutnya. Habis itu. Berbarengan aja ini. Biringan aja Pak Telinga. Pas sudah di sini. Sudah di sini. Mencoba gondrong loh. Coba gondrong. Ika sempat gondrong tuh. Sekitar 2000 berapa. 2017 sampai. 2010-an aja. Itu sudah main band dong. Sudah. 2006-an itu sudah. Oh. Sudah. Sudah indio. Awalnya itu kan nama Lost Hope loh. Oh. 2007-nya itu ganti nama ke. Apakah ketika kamu punya band semakin menjadi-jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Semakin menjadi-jadi. Pergaulan. Ya Allah. Di bawahnya nongkrong. Nah. Tapi bingung kayak ini. Aku tuh. Agak heran. Ikan. Dulu sempat berokok. Tapi kada lawas. Dan sekarang memang kada berokok sama sekali. Sekarang kada-kada lagi ya. Sudah 2000 berapa lah. Eee. 5 tahunan ada kayaknya. Gak ada berokok lagi lah. Ya intinya kada nukar kayaknya. Iya kada nukar. Tapi. Paling kalau misalkan. Handak banner juga. Itu gini. Pas ada kawan yang ngerokoknya dulu. Aku wisap gitu. Gini. Apakah kamu kada-kada menemui rasa nyamannya lagi ya. Sudah kada merasa nyaman lagi. Walaupun pernah lah. Dulu lah. Gara-gara itu sebenarnya gara-gara main game aja. Gak punya game. Gara-gara main game. Gara-gara main game. Gak punya. Nah. Rokok putih lah tau lo. Banda kan. Gila lah ya. Gila lah. Gila kan dia. Gila kan dia. Dulu kan dia kan dia. Hanya kita gila benar nih. Gila ini. Sebenarnya gitu. Marboro. Tuhan kan. Tuhan yang aku sudah enggak. Ah. Berapa tuh? Wah ini Rp. 40. Wai ini sudah Rp. 40. Nah harga terakhir kalau Rp. 26. Gila-gila. Gila-gila. Gila-gila main game. Akhirnya pas ada pot. Ya ya. Ya, setaya. Coba ya, cocok ya Bahkan liquidnya aku kok pernah ganti gitu Liquid itu dari awal itu pertama U-POT sekarang ya U-POT Pas ditawari-ari, ini ada juga ya Itu pas banjir Salsa banjir kan aku 2021 Kami kan kumpul ada AYA nih Ini ada liquid, nyaman Coba ya kan Ujuran lah, nyaman lah ya kok Dari situ harus lagi diganti Jadi komit nih, nge-POT aja nih lah Nge-POT toon liquidnya gitu-itu aja Itu-itu aja, nice nice Ya nggak ada apa-apa sih, masing-masing punya selera kan Ada yang tetap nyaman dengan hairball Aku menganggap hairball nih Tadi kadang-kadang nge-POT juga Masih oke lah Oke, alkohol sudah kembali lagi? Sempat kan Dekam jadi drunker banner Pemabuk kan? Lebih suka bir sih dulu Bukan amer atau yang campur-campuran itu apa sih? Kurang sempat 2012 tuh kami tour lho Dia tuh tour Jogja Pas Desember juga itu Nah disitu terakhir minum bir Apa alasannya jadi Sampai situ aja yang kami minum birnya? Apakah karena tour? Eh pas turut tuh ada minum? Pas turut minum, pas turut minum Bulik tuh Pas tahun baru juga lho Eh udah ya nih Sampai sekarang Nah oke Sepanjang di beberapa yang sudah ikan pisahkan Banyak yang terskip tuh Kapan ikan mulai Bergabung atau diajak ke jamaah tablik? Bujur lah aku menyambat jamaah tablik Bujur lah karena ada nama lho itu Cuma kan orang menggolongkannya Nah itu Aku dari SD di Palangka tuh Sudah mulai Ya ketujuh gitu lho Empat kakak aku Aku kan dari SMA sudah Ikut jamaahnya lho Ya Kadang aku maksakan diri Empat bang? Empat bang? Empat Oh memang keinginan seorang Pastinya Kuliah ke Jogja Kebetulan pas di komplek tuh ada Jamaah datang juga ke masjid kami Jamahnya tuh bukan mahasiswa lho Oh iya 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 Ya masih nyambung lah Karena akan SMP Ya mahasiswa dikit lah Eh ikut bang juga Nah disupport aja lho Iya lah Positif lah Oh antulak malah gitu Eh sudah Jari kamu sampai ke India Ya Jujur memang serius India, Pakistan, Bangladesh Wih keren cuy Kayak apa tuh Kenapa jadi sampai sana Maksudnya kayak ini Apakah disini nih Ngobrol dulu Harga tiket berapa Terus perjalanan kemana Atau kayak apa tuh persiapan Sebenernya terorganisir Jamah itu Kita tuh dikumpulkan di Orang Ada Kita nyebutnya markas lah Markas tuh di Masjid juga tapi Markas tuh dikumpulkan dulu Tapi dari sebelum di Markas tuh Di daerah kita maksudnya Kayak di Loktabat Utara Itu Ada yang mau berangkat juga Berapa orang Apa Itu di Store Kuruj Kuruj Misabililah Itu dikumpulkan Nanti di Misalnya ada barengan dari Daerah lain Bukan satu jamaah gitu Kemudian tuh aku Berapa Tepik Himbay Eh yang pertama banar tuh Lengkak aku Pertama banar Berarti kakak ini berperan-peran Itu kan belum Terlepas banar Waktu OSD itu belum balik loh Jadi ya masih Masih Yang temulai lagi tuh Gara-garanya 2011 Kayaknya 2011an kayaknya Sejujurnya sebelum 2011 tuh Kekawanan tuh rancak Sudah membawa ikawanan kakak tuh Nah Ayo ikut kaya Ke Markas tuh Ada jamaah ini nih Sampai Beberapa kali jamaah dari luar negeri tuh Eh Silaturahmi ke rumah gitu loh Oh gitu Nah Tetap kayak ada Belum sampai nih Belum sampai adunya Hidayah belum sampai kan Jadi Tapi kan nih Jamaah nih kan Artinya perlu dikumpul gitu Terus Terus Kakakku ini Eh Membawai Empat kaknya Ke mana aja Thailand Bapak aja Thailand Bapak aja Ada Ictima katanya Cuman ini kan Perkumpulan Tiga hari aja Abis itu ikam Anda kemana kak Serah ikam aja Aku lanjut ke Kamboja sama Laos gitu Jakarta Oke Oh iya kak Udah ngilu Melihati pas Pas ini lo Libur kuliah juga lo Ya sudah ya sudah Empat 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 tuh gini aku disana Nongkrong di Nongkrong di Warung Kedai-kedai ya tuh Minum Tahiti Tapi sambil Bendang hari jual Tahitinya langsung dari Negaranya tuh Minum Tahiti langsung di Negaranya Daerah Thailand Selatan Di Yala namanya Daerah itu Daerah Yala Jadi pas di Yala tuh Sudah nih Program itu Itu tiga hari lo Itu ada ulama dari India Pakistan yang Bayan-bayan tuh Ya kayak cerama lah gitu Lebih ke Banyak memberikan Semangat-semangat aja Oh dia cerama memberikan Spirit kesan jemaah-jemaah Untuk letak melakukan dakwahat gitu ya Terus Pasti ganda-ganda bilang lo Kada juga Kada juga lah Aku pernah menemukan Kalau bukan India Pakistan tuh Jarang pakai Surban manjarak Oh iya kak Oke 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 Beda mahasiswa beda Anu jawakannya itu Ya ada ambilannya Masing-masing ada ambilannya Lainnya kan Pasti iyalah tuh Kadang duduk aku di Majelisnya Majelis tak Duduk mendangari Mendangari tuh Gini rasa tertampar Ya pernah isi Masa Ini hal-hal yang Kena ke seorang taruh Sebenernya jalan Sudah deh Keluar Cari wadah Berokok Nah disitu Gini aku masih nge-beer Sepat-sepatnya Eh karena memang Pas udah Tuntung program Tuntung program tuh Aku lonka aku yang Nomor dua tuh Yang kan aku yang pertama Yang lanjut ke Kamboja Lagun laut segala Aku lonka aku yang kedua tuh Lanjut ke Bangkok Kami berjalanan gitu Oh bangkok Kota nih ya Berarti ya Berapa belas jam ya 13 jam naik kereta Eh jauh-jauh ya 13 jam nih Selatan ke tengah Itu jauh Di sana Udah cari penginapan Di yang daerah Parak Masjid juga Di situ Pas banar Penginapan nih Seberangnya Sevel gitu Sevel 11 gitu Wah bisa ngomir Aksesnya mudah Mudah didapatkan Minuman nih sangat terbuka Gitu di lo Jadi kayak Aku keluar dulu lah Jauh-jauh Kalo seberang Ya kayak ke Alphamat lah Bahasanya Indomart dulu lah Kalo brokok juga Jauh-jauh Karena kalo brokok di dalam Jauh-jauh Brokok lebih ngisip Udah gureen Kan di kulkas ya Tinggal comot kan Tinggal comot lagi Ya kemana-mana Sudah Sudah Jauh-jauh Bulik aku ke Banjar Mungkin kangen lawan suasana itu Ah Oke vibesnya itu Suasana itu Akhirnya Dulu Markas Di daerah Banjarbaru Martapura Di Martapura Di Atakwa Tau aku pinggir Banyu loh Nah itu Dulu markasnya di situ Kangen lah aku dengan suasana itu Dateng aku seorang kesana Terdapat kawanan kakakku Yang membawa yahoo rancang tuh Oh ada di situnya Oke Wih Oh Siapa? Seorangan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sempan jual Cuma Udah ya jalan dia gitu lah Akhirnya ya lanjut gitu nah Tahun berikutnya 2012 gitu Aku Diajak lagi? Ya diajak lagi oleh kakak lo Tepatkahnya ke Bangladesh gitu Ajaran Belak lu Bangladesh Itu masih kuliah Oh iya iya Masih kuliah Nah itu ajibnya lah Ya tadi kalau kita bantu agama Allah Allah bakal bantu urusan kita Urusan-urusan kita di dunia Aku pas Tulak ke Bangladesh 40 hari totalnya Hmm Itu Kuliah Hanya tuntung ujian Berangkat loh Hmm Belum Apa Belum keluar ini Nilai Nilai-nilai Nilai kuliah itu belum keluar Uas-uas Uas Uas Bulik dari Hurut 40 hari itu Ke Terancis Singapura Oke Ku chat kawanku Cekakan bang IPK ku berapa Ya Tiga koma berapa Ya Jarkuni Aku harus tuh dapet IPK Sini Tinggi tuh Tiga komaan Aku harus tuh dapet IP Sini Ajib Jarkuni Wah Dasar rujur Tapi kan karena ikan Belajar atau turun tarus juga loh Eee Nah Efek dari kita Ikut di Tablik tuh lah Kita Kita disuruh rancak duduk Mendengarkan Duduk mendengarkan Lo Ya pas kuliahku Aku turapakan gitu lah Dapatkan Bener-bener Sesuai aturan Yang dulunya aku harus duduk di muka Duduk di muka Oh Ikan menyediakan diri untuk Disirami lah ya loh Dengan Jadi Iya tadi Nyamannya disitu tuh Jadinya kita Di Hal keduniaan pun jadinya nyaman juga Ah oke 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 Ya Merasakan nyamannya Melapangkan diri Menyediakan diri untuk Ya diciramahi lah bahasanya Dasar Sekalinya pas kesini kesininya Hmm Target Jamaah itu untuk Mengeluarkan jamaah Mahasiswa mahasiswa itu juga Targetnya kadang untuk Eee Disuruh mendakwahi Kuitannya apa segala Yang penting tuh nilai bagus Terus ahlak bagus Itu aja gue Lebih ke personalnya lah Menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya Bukan untuk Keluarnya tuh kita Ngejudge orang Oh iya Kadang-kadang bukan output yang diharapkan Ya kan Outputnya tuh ya tadi Kita Eee Ahlak yang baik Ya Terus nilai yang baik Sama dosen juga baik Hmm Sikap kita Apa sikap kita ke orang-orang di sekitar Pulang-pulang ke rumah Yang dulunya kadang pernah cuci piring Jadi cuci piring sendiri Apa segala gitu Oke Oke Dan itu ika merasakan Nah Makanya Nice Lanjut-lanjut terus Pas 2014 Lulus Yaudah Kam berangkat gini ya Ke India, Pakistan Bangalanya sempat bulan Empat, sorry Empat bulan Empat bulan Ya sudah Berangkat ya Sudah tuntung aja kuliah segala Ah oke Terlepas dari akad Rekatan Kampus Sudah Masa itu Berangkat ya Ke India dulu berangkat Ke India tuh Pas Sebelum puasa juga itu Eee Dua tiga hari sebelum puasa Oke Sampai di Delhi Akhirnya kita dapat rute ke Utar Pradesh Utar Pradesh ini Nama daerah itu kan Katauli Nah Katauli itu Sekitar 80% Muslim Oke Sebentar ya Sebelum jawab ke sana Bagaimana caranya Atau Kayak apa yang disiapkan disini Apakah berembuk dulu tempat-tempat Iya pasti kita musyawarah dulu Terus siapa yang membiayai Biayai Biayai sendirilah Oh berarti apa ya Kemana boom Kebetulan kemarin tuh Abah tuh Pas lagi Persiapan kampanye Apa kampanye DPR DPR Sampai 5 Sampai 5 Ah aku tau Sudah Sampai 5 Sampai 5 Dijual sidir lo Ada sisa Punya uang lah ya Oke Oke ada kemudahan itu Diberikan kemudahan disana Punya uang kan Udah dari sini Persiapan lagi Apa aja yang dibawa udah 4 bulan lo Itu kayak inilah ya, backpackeran lah? Ya kurang lebih lah Biayapun kita Kalau di total lah Sekitar lima belasan lah Jutaan? Empat bulan loh Dan ini kan sampai ke Delhi? India, Pakistan, Bangladesh Pertama mendarat dulu nih? Di Delhi, musim panas Apa panas? Dibandingkan di Banjar? Panas sana Gersang Tiga hari di sana Tiga hari di markas Delhi itu Di Nijamudin itu Terus dapat rute ke Utar Prades tadi Di daerah Katauli Katauli 85% lah muslim itu Kaget juga loh Kenapa banyak muslimnya? Ternyata Katauli itu diambil dari Awliya Wali Dan ternyata disitu banyak Makam-makam wali Makam-makam wali Oh berarti disitu jadi pusat ini juga loh Maksudnya pusat pertumbuhan Islam Sebujurnya di India itu Pertumbuhan Islam itu Melebar luas Ada cuma di daerah Satu tempat aja Kauan kan penduduk buahnya kan banyak Iya Bu Do Dan daerah-daerahnya terbagi Katauli itu termasuk yang Padat lah Oke apa yang dilakukan oleh Allah? Misalnya ya tadi kita Rata-rata tiga hari Tiga hari di satu masjid Karena pindah ke masjid kami Oke Anu perjalanannya ini Masjid ke masjid Dan mengisi Sholat Purnya Mahah Di setiap waktunya Kebetulan pas Masjid pertama itu Berapa hari disitu Kita langsung puasa Satu Ramadhan tuh Satu Ramadhan Semalam bareng lawan Jemaah guru-guru Guru-guru Dasar Buji Guru Yang pengajar SMP Di sana Emang ajar di sini Emang ajar di sini Tapi berangkat ke sana Kan guru-guru Kebanyakan libur loh Bulan puasa juga Oh jadi kayak Jadi perjalanan spiritual juga lah Di sana gitu Udah Wih Puasa di sini Musim panas lagi Wah Mantep Terawas kita puasa di sana Kita di sini berapa jam Yuk Something 14 jam ya Eh kurang kurang 12 jam kurang lebih Di sana sekitar 14 jam Lebih lama Lebih lama Karena pergerakannya ya Rotasi matahari Aku juga langsung garing sampai sana Tiga hari Eh Empat hari di sana Langsung garing Terkajut loh Puasa tapi puasa itu kan Menuntung Tentu Keren Terpuasa Yang Aku Terkajut tuh disana tuh Ya tadi Eh Ada orang Satu jam makam itu orang Palembang Mas Mas Coba ikan aja Sahur Pian dengan Roti Lawan-lawan nasi Bandingkan Coba ya ini Hari pertama Sahur lawan nasi Esoknya Lawan roti Pake roti Ini karena kelaparan Wih Kenapa yuk Kanduman gandum Kali lah Terus Kayaknya apa cocok Secocok apa Liur ikan lawan menu disana Aku kebetulan Makan tuh Makan apa aja gitu Jadi Cocok terusnya gitu Oh Kada masalahnya Gak teribet soal makanan Gak teribet Kebetulan Yang kari-karihan Ya Yang bumbu-bumbu Termasuk ada makanan kari-karihan Masak-masak kenang Aneh-aneh Aneh Jadi kalo melihat kayak Yang di video Perindapan Itu tuh Yang merigat-merigat Ke Purici-Purici itu Aku malah Melihat disana Kalo orang itu yang jualan muslim Wanya bersih malah ya Oke oke Bisa ambil kesimpulannya Kalo memang muslim yang jualan Bawannya kade se Purici itu lah ya Dan kayaknya Jauh juga tuh Wilayah Perindapan lawan Katauli Katauli tadi Jauh juga Tetap ini juga Sama aja Secara masyarakat sama aja lah Culture-nya lah Oke 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 Pas balik ke Delhi Sudah jalan sekitar 30 harian loh Balik ke Delhi Jadi ada nemu Malam-malam tuh Kayak orang jualan Kebab Orang usaha nyambatnya kebab Tapi Nyetahu orang Indonesia Banyak loh Ketujuh Nyambat sate 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 Coba iya Coba iya Sate bujuran batu Gak nabar Besinya Hah Itu lah yang sate Kayak besi tralik Daging guling Kayak besi tralik Cuman dasar bujur sate yang di kotak-kotaknya tuh Oh iya dagingnya dibentuk Coba iya nih Dasar bujur nyaman Nyaman Ini yang sapi deh kayaknya lah Kerbau kayaknya Kerbau disana Kerbau banyak Murah sana daging sapi itu 5.000 Eh kerbau itu 5.000 Sekilo Aku bosan makan biryani itu disana tuh Masih mandi biryani Karena hari-hari Hari-hari Setiap hari Jadi Kalo ada jamaah dari luar Orang-orang di kampung itu berabutan Handak melayani Oh Sebentar Berarti ini orang masyarakat sesebut tuh tau lah Bahwa orang itu berdatangan Akan selalu ada setiap tahun Setiap tahun Bahkan setiap bulan itu pasti ada Jadi berabutan buahnya Untuk melayani Oke oke Tapi kita di Indonesia tuh sudah diberi arahan Kalo di India Waktu kalian dilayani orang Jangan dihabiskan Nah kenapa yuk? Kenapa? Karena Orang India Buahnya tuh Buahnya tuh Buahnya tuh menghabiskan isi dapur Buahnya Oh Berarti kalo maka Sebenernya aku belum pahal nih Berarti buahnya senang kalo punya ada sisa Ada Maksudnya Kitanya Orang Indonesia Dipadahi di Indonesia tuh dulu Dikasih arahan Yang dihabiskan gitu Karena Orang-orang miskin disana pun Wani menghabiskan hartanya untuk melayani jaman Buahnya tuh Kalo kita disini membaca Masalah Muhajirin Ansor Kisah-kisah sahabat dulu Disana orang sudah praktek gitu Ya ya sudah praktek Artinya memberikan apa yang ada di dapur Yang punya Semua ke tamu lah Jadi Ada juga satu kisah di Masih di utar Prades itu juga Keanakan umur Kurang lebih 11-12 tahunan Pas anak buka puasa lo Jadi persiapan kali nih Kami Anu akan banyu Anu akan banyu Anu snack snack Taktil Taktil Tentung Puasa Buka lo Buasa Aku takut nih Mana abah ikan Abahku kerja Jauh Seminggu sekali baru balik Tapi kenapa bapak disini Piannya tamu Allah Tamu ulun jiwa Ulun berkah melayani tamu Di sana Kekanakan 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 Masih umur 12-an Tapi Pola pikirnya Masih sudah tahu bahwa ini bagian dari Melayani Tuhan Melayani tamu Tamu Allah Di wadahku Kayaknya kan ada deh Aku sendiri umur itu Kayaknya masih bermainan Belum mempikir bahwa Ya kita melayani tamu ini Bagian dari ibadah Sudah diberikan Pemikiran seperti itu Keberkahan dari Da'wah itu hidup di sana Kenapa kita harus Kenapa Orang-orang tabik itu diarahkan Untuk belajar ke sana itu Karena di sana itu hidup Amal Oh iya iya Di sini kita membaca Di sana prakteknya Oh oke oke Prakteknya itu lebih mudah di sana Untuk ngajak orang rumah segitu Karena Karena memang Culturnya memang tumbuh dari Beradab Apa Beradaban Dari dulu memang Tumbuhnya kayak itu Iya Jadi Akhirnya Sudah hampir 40 hari Di India Ya lanjut ke Bangladesh Aku Aku lanjut ke Bangladesh Kekawanan yang Guru-guru tadi itu Jibuannya 40 hari aja Jadi Balik ke Indonesia Hmm Nah yang asik Di sini Eh aku ke India Eh ke Pakistan Lewat jalur darat Kan keluar batas Kokan lu tuh nih Negara nih Banyak kan konflik nih Konflik nih Pakistan India kan lo Iya asik Kita tuh naik bis Dari Delhi Dari Delhi Ke Lahore Pakistan itu Dari Delhi itu Dijaga ketat Militer Militer Oke Yang jaga ketat Yang masuk bis Itu Totalnya Harus sama dengan Keluar dari India Wih Karena boleh kurang Karena boleh lepuk Baid data berarti Oke ini Oke ini Bang pengawalan presiden bang Di muka ada yang jaga ketat Aku ada nonton film India yang Sokat Pakistan Kayaknya Nggak ingat judulnya aku Saman kan Pokoknya kayaknya ada diselipkan Jadi bila keluar itu tuh Bajrangi Bajan Bajrangi Bajan Bajrangi Bajan Astaga Desa buncir Seketat itulah Tepanar itu anusawat Ya iya Sampai ke anakannya lagi Pas sampai di border Perbatasan Itu ganti lagi yang jaga Oh oke Oh dia ada ring-ringnya nih lah Oke Langsung yang jaga kan lah Orang Pakistan lagi Tentara Pakistan lagi Tentara Pakistan lagi Oke Sampai lah ke Pakistan nih Sampai Pakistan Nah Kayaknya pak kotanya Suasanya Kawa udara-udara Kisah tau kurang lebih kayak di India aja Tapi Di sana Lebih banyak muslim lah Jadi lebih nyaman Pakistan kan negara muslim Di Pakistan Dua bulan Di Pakistan Di sana Untuk perpanjang visa lebih mudah loh Jadi Apa Kemudahannya apa Apakah Diurusin sama orang Pakistan Oh oke Kita antar Paspor Mereka familiar lah dengan Indonesia Familiar Sampai di sana tuh maghrib lah Ya langsung buka puasa Lebaran pun di sana Oh itu lebaran sana Berarti Idul Fitri di sana Idul Fitri Idul Fitri di sana Kayak apa Budaya apa yang ketemu di sana Karena Sebentar aku beberkan dulu bahwa Budaya lebaran kita ini kan Yang paling marah di Indonesia Di Indonesia ini kan Macam-macam Adatnya ini Ketupat lah Salam-salaman Buli kampung pun itu termasuk adat Kayak budaya kita aja Nah Pakistan kayak apa Menurut Anda Sunyi Waktu di markas itu Sunyi banget Sunyi Masing-masing ada yang Takbiran dan dalam hati Ada yang Pengeras suara Dan halus semua Kan kita tuh Ada tempat khusus Foren gitu Orang-orang yang dari luar Pakistan Kumpul Oke 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 Ada wadah sahndai gitu Ada orang Afrika Afrika Selatan Negroni Oke Boanya rata-rata muslim Afrika Selatan Boanya takbiran Takbiran suaranya Santri-santrinya tuh Wah Lagunya kan Lagunya sama Kurang lebih sama Wah Asik nih Wah jadi kangen Indonesia Wah jadi rindu Dan jadi rindu kampung alaman lah Esoknya Kita dijamu oleh Ini apa Embassy Dari Indonesia Dari Indonesia Yang-yang di sana Oke berarti ini instansi pemerintahannya nih Ya instansi pemerintah Karena tahu kan Kalau banyak Santri dan ini kita Disitu Disitu gitu ya Diundang Untuk makan bersama Bersama Tapi di Di daerah Rewinnya itu gitu Daerah Markasnya itu Kamu di sana selama Dalam perjalanan itu kan Pernah ada Ketemu Apa ujian Cobaan Atau kejahatan-kejahatan orang lain Malah aku banyak dapat Ini bang apa Lebih ke pengalaman spiritual Spiritual Lawan juga Ya tadi Lebih ke Kayak melayani orang tuh nah Banyak dapat pengalaman disitu gitu Karena ikan pun langsung dilayani banget disana Jadi di Di Bangladesh tuh aku Anak cari rokok Seorang anak berjalan Keluar dari masjidku Oke Bilih rokok aja kan Bilih rokok Terdapat orang Combang camping bajunya ini Oke Combang camping Maksudnya bertambal? Betambal dan rabit-rabitnya Dan rabit-rabitnya ya Oke oke Dari mana ikan Indonesia Indonesia di mana ikan? Bahasanya? Bahasanya Inggris ke Y-nya gitu Oke oke Bahasa Inggrisnya Indonesia di mana? Di Kalimantan Oh iya Aku dulu pernah kerja Jarnya di Urusan Apel yang ada di Bangladesh Punya cabang Di Surabaya Jarnya Kamu mau kemana Jarnya? Mau beli rokok Nah sudah aku temani Dikawannya lah Dikawannya Bejalan Batis kah? Bejalan Bejalan Batis Mbak Tu itu tuh hari Minggu rasanya Ada orang menjual wadah-wadah gitu Wadah-wadah khas Banglades tuh Kita tinggal dulu Jarnya Pilih kemudian Wadah ini Ajar gue nih Bajunya kayak ini Rasanya kada yakin Masa ini membayari Inyak ada memilih Inyak ada memilih Inyak ada memilih Inyak ada memilih Aku disuruh sama Ambil wadah itu Makan-makan Makan-makan Tentung Dilihat akannya aku makan Tentung Jalan lagi Jalan Jalan Nuka rokok Di Higa orang Jawa berrokok ini Ada warung kedai Peh Oh iya Topat topongan Kaya warung indolah Pesannya Pesan Pesan Iyak ada minum Lah Dibayarkannya berhati-hati Ini yang menjamin membayar Keperuan nikam tadi Sudah gak jadi? Sudah Assalamualaikum Assalamualaikum Di luar Nyangka dengan pakaian Malah mengeluarkan kartanya Banyak sih Bu Jonalo Pengalaman-pengalaman kekawanan Di sana Kalau kita banyak ditunjukkan Hal-hal kayak itu Kalau di Pakistan Aku di daerah Pesawar Itu Pas kebetulan kemarin di masjidnya Daerah dekat pasar Jadi ada program kami namanya Jawa Jawa Kita sore Biasanya sore habis asar Keluar Rombokan keluar dari masjid itu Sekitar berlimaan Keliling Mengajak orang ke masjid Pas yang jadi dalil Eh eh yang jadi Pembicaraan Lain Pokoknya yang ditunjuk ada satu Engajak orang ke masjid Sudah nih Satu toko, dua toko, tiga toko Kami datangi Cama ada penerjemahnya juga Jadi ada pas di satu toko itu Ada suara Eh apa tuh Sudah aneh Diam Pas yang kami ke daerah yang suara tadi itu Kami bawa ke masjid Mau Adang suaranya itu suara apa? Ya tuntung gue di masjid lo Tuntung gue di masjid lo Sampai di masjid Gue pandaran aku lawan yang Mau dibawai tadi Tadi denger gak suara ini Suara Oh iya kenapa Suara tembakan Serius ya Tembakan pistol Espreman disana Rata-rata bawahnya pistol Pistol Dia mengikuti seorang pistol Maksud bukan militer Bukan berwajib Bukan Masyarakat sipilnya lah Jadi aku bahkan Pas naik motor itu diajaki Orang tempatan situ Keliling naik motor Toko itu ada toko Toko peluru Sudah kayak obat di apotek lah Biasanya Caranya itu biasa Oh aduh Tapi ada ikan cari tau Kenapa ada suara itu Apakah hanya sedang ngerada Lagi ada konflik disitu tuh Ya ajib disitu tuh Orang ada konfliknya apa aja Ada jamaah datang Kayak itu Gue ini langsung mendengarkan gitu Bahkan Oh tapi nya respect lah Dengan orang lain Bahkan pas lagi Tuntung Ada jamaah tuh Mendatang hibuhannya Gue ini langsung mau ke masjid Langsung si misi itu Langsung si misi itu Ya kuni tadi habis pekelahian Mohd kita bisa Dijawabnya Beda lah Kalau kita hanya sampai Parang lawan wasijar Disana pistol ya loh Masyarakat sipil Sekalinya Di jamaah tuh Ada si kong juga yang Sempat berpanderan dikit ya Akujarnya Dulu berjualan tembakan juga aja Jual beli senjata Kebetulan ini yang Brokoh jual gitu Jadi kadang Cocok lah Cocok lah Cocok Bahkan di Sepuluh terakhir Ramadhan tuh Kami di daerah Lahor Lahor ini familiar aku nih Lahor itu familiar lah Salah satu Listrik yang gak Gana lah gitu Di Lahor itu Ada Buahnya tuh kan Sebenarnya kan Ada program Dasar Itikap sepuluh hari Ramadhan terakhir Oh Ada amalan itu Oke sama aja Semuanya sepuluh harusnya makan Cuma disana tuh Lebih ketat Dalam artian lebih ketat Dasar kadang keluar masjid Buahnya gitu loh Bodi Dasar kadang keluar masjid Berarti semua kegiatan Manusiawinya di masjid Kayak makan minum Untuk makan minumnya Kayaknya ada petugas Sikung yang Maambilkan dari rumah gitu gitu Membawakan makanan ke masjid Nah Jadi Jadi Total Buahnya tuh kadang keluar masjid gitu Wih Wih Mantap nih Mampunya nih Maksudnya Jadi ada si ikung Orang tuh Begawi di Dubai Begawi di Dubai Pas Layaknya tuh anak lebaran Buliknya loh Jadi Sepuluh hari terakhir tuh Itikap gitu kan Pas kami itikap disitu juga Cuman kami kan masih kau keluar keluar Karena ada program yang lain loh Oke Akhirnya Ini tau aku berokok Ya sudah Tiga hari disitu Anak bulikan Zia 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 Ngaranya man siapa? Ngaranya tuh Maksudnya ada harem-haremnya kan ya Sudah deh Di Tunggu dulu Jangan berangkat dulu Jangan kereta Mobilnya Tunggu Ada yang ambil akan Dike bungkus rokok Merepboro Wih Merepboro disana ada? Ada tiga bungkus Marboro tuh dulu belum ada Marboro habang hirang Oh ya like belum ada like yang habang-habang hitam kalau misalkan yang filter tetap putihan gitu habang hirang bungkusnya lawan yang warna merah putih dua yang habang hirang satu yang habang putih itu dibadinya kesan gara-gara aku berokok jadi ada malah dapat gratis free lagi ya Allah oke ya itu berapa waktu tuh sudah tuh hampir dua apa dua bulan di Pakistan lanjut ke bangladesh sampai di bangladesh bandara itu ada masjid transit sehingga situ kami dilayani langsung dilayani suruh makan dulu gitu apa segala oke itu di situ aku tetamu patin siapa patin goreng oh patin iok patin patin goreng datang makanan ini yuk panjar nih aku sudah hampir parak Indonesia akhirnya satu laut satu buang tanah kalau di bangladesh emang makanan sudah parak mirip-mirip kita ya karena kayak di India Pakistan kan jadi pariannya banyak ya kalau sudah banyak banyak sungai-sungai segala jadi iwak-iwak tuh banyak ya ini bangladesh sudah anggap familiar lah sudah nyaman lah soal liur nih kan nah oke soal itu ramilah serulah karena kan itu pengalaman ya karena sebetulan orang kesana loh beda lah dengan kita yang dibanjir-banjir aja nah ikan kesana kan sudah ada tato lho kayaknya apa respon buahnya dengan tato-tato ikamnya jadi pas waktu kumpul di Jakarta tuh di markas Jakarta tuh banyak sekali jemaah yang bertato-tato tuh banyak jadi ya buahnya emang ada melihat dari situ tapi aku sebisa mungkin menutupi juga kan tetap berusaha untuk menutupi kan ada nyamannya tuh ada di satu masjid waktu di Pakistan tuh pas aku coba sudah segini tato ikam sudah sudah be lengan pendek karena akan melihati esoknya kan akan tulis-tulis gitu dari menurut petik apa menurut petik bayi jadi con jadi ada santri kita disana tuh kan jadi penerjemah disana lo masjid lihat masa adek-adek itu masjid jadi gambar-gambaran yang ada lagi di jargon itu di ato gue hahaha kita bingung menyikapinnya kayak apa ya oho ketutupin aja masuk disini aja ya eh iya 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 oke oke sebentar ini kan karena kan ini... ini mentok ya Kam ada tambah katatul lagi Kakadak ada lagi paling awal yang mana katatulnya Kam? ehhhhhh ya dalam sini tada? ada 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 apa sih ini tulisan aja mokad 6ppya kan? siapa? poses poses losses loss2 forgive and forgive? dan forget? itu sih kameranya forgive and forget apa itu kenapa jadi kemenatokan itu apalah alasannya pasti ada dong alasannya pertama ada band miss my eye judul lagunya itu forgive and forget suka iya lagunya gitu berarti judul judul lagu cuman kesini emang maknanya bagus gitu ya ya di dadah pulang ini ada apa itu jadi kayak apa 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 jalan hidup atau itu ini sebagai acuan intinya aku kalau ada gambar di dalam tubuhku harus ada maknanya ya biar jangan ada penyesalan di jadi kemudian hari karena kadang aku beberapa kekawanan anak betatol think before you ingin pikirkan sebelum ikan bertinta juga kenapa karena pikirkan sebelum bertinta bertinta nice pikirkan sebelum ikan bertinta think before you ingin yes quote of the day nih iyalah karena kalau keredam maknanya sayang itu iya jadi pomo aja loh gitu iya iya tapi kan ketika itu melihat apalagi gitu ya sampai cermin itu kan jadi pengingat ikan oke oke lanjut nih tato yang next berikutnya kemana itu kan pertama nih kedua kade ini pertama tuh bintang sini apa tuh maknanya bintang ini apa nih keredai itu awal-awal pasti keredai itu masa sih anak emo emo-an benar ya emo nih emo cuy emo emo-an aja ya kan kan tato pertama nahan sakit dong nahan sakit tangis lah kada-kada cuma aduh meringis aja udah tapi tadi nagih tadi lalu lalu nambah mulai oke selanjutnya ini habis itu ini itu apa itu namanya namanya oh iman oke terus dada ah belakangnya sudah awal-awal melihat 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 tembulu disini wah ini kaisaran Jepang nih Angel and Demons oke tapi udah agak blur apa memang memang anunya oh kualitasnya kenapa harus ada Angel and Demons di belakang ya aku bisa filosofi kalau setengah badan kita nih ya tadi emang ada yang nyatat kebaikan dan keburukan gitu ya kenapa banyak di kiri ya banyak buruknya gitu oke 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 itu 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 yang next setelah ditangani kecil ke belakang sebenarnya bareng ini belakang oke oke lanjut next next habis tuh ini what is this what is this oh ya dia ambigram ya ambigram ambigram balik sama oke apa mananya tuh apa tuh ya apa unsur kehidupan ya ya bagus ambigramnya bagus terus aku tujuh terus sudah lo akhirnya aku nyari desain nih aha nyari desain yang supaya kau full tangan gambarlah seorang oh ini kan tribal awal itu anak tribal tribal dalam artian tribal terus tapi bloknya ini blok space gitu ya space itu dalam artian eh angkasa-angkasa gitu oh kenapa pelajar ku maknanya nih kerda gitu harus cari polisopi dulu akhirnya apa ya lo oke oke sudah aku usah gini ya kayaknya nemu desain-desain polinesian mauri gitu loh nah ini aja sudah hajar ku nih gambar seorang di kertas oh gambar sendiri oke dua tahun gambar tuh baru dapet tato artis yang cocok gitu oh ya kan menggambar dua tahun tuh maksudnya belum tutup belum tutup prosesnya prosesnya itu ditinggalkan ini boleh di pulang ini bujir kada sudah lah ya itu udah akhirnya ya tadi jadinya kayak gitu ini aku jadi inget Maui loh kalau pernah ke menonton Moana Maui dia dewas tengah tengah-tengah manusia setengah dewa tuh tato nya kayak ini ala-ala kayak ini dia kayak suku ya emang dari suku buahnya juga itu ah suku apa kayak itu nah disitulah di mauri mauri nah itu ini aja al-fatihah nah itu itu kenapa ada al-fatihah disitu ada pas su tujuh suh eh gimana sih 1.5.5 apa di ayat kelima apa ya karena U2 ya karena stain ya karena siapa lagi itu minta tolong ya oke itu yang terakhir yang mana yang terakhir pokoknya sebiji yang terakhir nah kenapa oke nih tuntung nih satu tangan nih ikan terpikir gak ada enak men atau yang lain lagi sebelum ikan memutuskan aku sudah begin gitu apalah tuntutan di rumah rumah mama kulah biar oke kita akan berbicara kayak apa dampak mama ketika tahu ikan ah anak nanti tato nih si dintu anaknya menghapusnya yang di belakang aja gitu oh oke itu kayak apa mama apa ucapan si dintu pertama melihat atau pertama meresponnya iya banyak kayak gitu ya awal yang pertama melihat tuh masa kakakku yang bimian tuh lagi oh oke kakak lagi ya ya boleh dari Jakarta aku lapas baju ke atas loh tentung mandi buka pintunya apa itu berarti inget ga diinget inget jauh gitu ya sudah melihat sekalinya sudah aja tapi kan ada saut yang diceramai duduk melakukan sama ada itu ada waktu kan udah ikan panjang diceramai gak ada sawat lagi kayaknya mungkin sudah uyuh lah dari tindik lah jadi almarhum itu almarhum abahku waktu aku tuntung kuliah terus yang mulai begawih di batuan dulu si Dintu sebelumnya suah betakun lokal aku, iya itu dimana jatah apa nih kakakku ya betakun kakaknya apa nih aku berapa tahun tuh nutupi langan panjang apa nih hari panas palangka pulang panas terus langan panjang tapi terus 2015 sudah mulai cari penghasilan seorang bekerja lah ente rambut ini moha bulik dari pengkalan gue mau kan panjang cuma aku ikat gitu disini habis gak ada habis banget sih mas ada sisa main lah rambut lah sudah rambut kayak itu bertato pulang jadi apa nih kamu dari situ aku lapas langsung jaket kardesua lagi bertutup-tutup nah kayak itu tato pulang jadabalah oh berarti tau aja akhirnya kardesua lagi nutupi mama mama tuh tau juga sudah mama tuh tau yang kutampai akan benar itu 2014 pas aku tulak ke Thailand dulu tuh udah selancak tulak 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 kenapa karena tiket tuh murah gitu nah iya kayaknya lebih luar luar daripada aku luar luar mamaku luar acilku karena sengaja juga dapat tiket itu 600 ribu pulangnya nol rupiah kok bisa di endorse ga ada kok bisa dasar orang menjual tiketnya sih itu kayak apa yang penting lebih murah dari ke Surabaya udah itu karanya kami bilang berapa orang 5 rasanya oke oke nah disitu nah disitu aku mulai memperlihatkan apa ada kalimat kan dari si din aja paling kadang ter iya tadi kejadian itu pas di Thailand loh pas di Thailand itu aku berjalanin ke kawasan route pasar malam gitu tangan gue ditangkap orang aduk oh nice 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 mau uji mau uji Indonesia iya 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 sempat ngobrol sama malam sinyo iya iya teman kita juga iya iya cari ya desain aja sinyo masih belum dapet oh iya jadi kayak ditimpa lah selain iya ini lah ini lah oh iya ini lah ilang sama sekali dikit aja bakasnya manual juga dulu itu SMP bukan pakaian mesin SMP sudah hendak bertato tato soalnya itu eh Adam dulu apa maksudnya kada pake laser Jadi SMP kelas 2 tuh aku ada kawan pindahan dari Banjar lo Betato sini bintang lah pake tuh Tapi manusia nyucok seorang jadinya gitu Tinta jarum? Ya, jarum jahit Astaga! Itu kaya tinta cuma titik aja Jadi kaya kadang membentuk lo, kaya membaur jadinya Kayak apa aja gue coba aja sini Ngerda bentuknya bintangnya Hapusnya pake kapur siri Oh ya, alat herbal-herbalan lah ya Kayaknya tapus gitu Oke, nice, nice Tapi jujur ya aku anak berespon soal tato ini Mungkin aku tuh tatoan seandainya Aku tuh tuh ketujuh sebenernya Tato, tato ini dimana aja Maksudnya kawan yang bertato Melihat bintian bertato Atau siapa aja Aku tuh ketujuh lawan tatoan nih Seandainya aku tuh ada pesantren dari awal Kayaknya aku sudah bertato deh sekarang Cuma lebih dulu kaya apa ya Lebih duluan menuntut ilmu Jadi tau hukum dulu kan Akhirnya makin kesini Ya sudah kadang-kadang Tegawi Seandainya aku tuh mungkin lurus-lurus sekolah umum lah SD, SMP, SMA Kayaknya itu tato deh aku Karena aku tujuh mana melihat Aku tahu eh hukumnya juga Tapi tetap Tegawi lah Tetap tetap Tegawi Jadi aku kayak Wah ada rem nih anak-anak Aku boleh ambil ikut dulu Ambil, 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 ambil Kita buka cemilan lu ambil ikut dulu Tapi ya aku senang lah Bentuknya, gambarnya Apa yang di tangan ikan bagus Dan aku tujuh Ya gak apa-apa Suka aja lo Kawan-kawan lain tuh banyak yang bertato dengan aku Suka lihat aja Cuma seorang kaya Ya sudah ya Masa sudah mulai kan Ini anak aku satu Sudah mulai kadang-kadang ya Oke, nah akhirnya Oke Pak, Endio beberapa waktu ini Apakah ada rencana rilis lagu baru? Belum 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 tuntung lirik Siapa nulis sih, kamu atau salah? Apakah ada main di luar-luar? Dalam waktu dekat Ada main rencana Setelah Ramadhan? Setelah Ramadhan Oke, nice Terdoakan ini ya Endio, New Day is over Setelah berkembangan Aku masih menjadi acuan Dan Endio tuh Yang paling senior lah Untuk metalcore di Castle paling ada Siapa band angkatan ini siapa? Ada-ada lagi Hitchery Rocket Bobar lo Masih ada Masih ada Jadi kalau memang Pengen tahu Jadi Oh malah aku memperkenalkannya di akhir Jadi Yo ini Gitaris di Windows of War Dan Lagunya udah banyak Dan aku selalu mendengarkan Endio Aku selalu mendengarkan lo Terima kasih Setelah menyumbangkan Aku suka Terus Nah Perihal Soal pengalaman religi sih Kita ikut sih Masih ada keingin Ada Mungkin haji Atau umroh Ada ke pikiran Mas Pasti Ada keinginan Berdoa Ya setiap doa tuh pasti ya Pengen kesana Alhamdulillah kan Maksudnya masih Maksudnya Ya ayah aku Pengen juga Karena kan Kadang mendengar kisah-kisah Orang yang Berangkat tuh Bikin ini Ada keinginan Jua tulak Tapi kayak Kita kadang merasa pantas Kita kadang merasa pantas gitu Kayak Karena daya Masalah gitu Itu setan aja Itu bisikan aja Tapi ada upaya itu apa Yang rancang mulai kita penguler Sembahyang tuh gitu Setan juga gitu kan Apa itu sembahyang ya Bisikan-bisikan gitu tuh Sering sih Terlintas Ini sebenarnya sia-sia Kak Karena yang sia-sia Pasti ada nilainya Ini kan termasuk yang Terbiasa puasa Dari kecil Terbiasa puasa Jadi bukan hal yang berat lagi lah Puasanya lah Gak ada apa-apa Ya zaman dulu Waktu gue masih merokok tuh Ya godaannya itu jas Bujurnya Kok godaannya Kawan tuh kadang-kadang lah Apalagi di rantai pertamanku Kayaknya hampir semua deh Banyak aja yang kau menahan makan dan minum Tapi kadang kau menahan brokok Hewan Tinggung jual Ya bulik dari Jogja Itu rancangan Meliburan lo Bulik Jogja Di Jogja tuh tahan itu Kurang apa di Jogja Yes Dan kadang tutup Warung buka Kadang-kadang pas sekolah bulik Lewat KFC Baunya keciuman Ah nyamannya eh Sudah nih Tahan aja gitu lah Pasnya bulik ke Banjar Kawan berokok di Kamar atas Sudah-sudah asarnya tuh Hai Asap Bajingan Bajingan Masa dia tidak hanya pakai rokok Kadang-kadang seni Lalu Itu cengar Tapi seiring waktu Kita semakin bertambahnya umur Ya udah Puasa itu bukan hal yang Berat Terlalu Terlalu di Diberatkan lagi lah Alhamdulillah lancar Puasa lancar ililah Tahun-tahun ke tahun Puasa ini yang Ini kadang kita ngatur waktu Guring aja Bener Aku tebalik bener nih Ini pola kerja Buannya ingin tebalik cuan Kadang lebih efektif malam Daripada siang Terus Jual Terawi Aku udah pernah full Dia datang Sudah Terawi tadi cuy Aku tuh guring Mantap banget Terawi kan pernah full satu bulan Insya Allah Sepanyang hidup Ada Apalagi dulu di India Pakistan tuh Satu jus satu Satu malam Satu malam Satu jam tuh Tapi Makanya di India Pakistan Bangladesh tuh Rata-rata Imam tuh Minimal kori Oh Oke Dan habis juga pasti Rata-rata habis Pasti nyaman lah Bacaannya Khusuk lah Kalau di Malatapura kawan-kawan Siapa tau anak merasai Pengalaman satu jus sholat Itu ada di Tafis Quran Di Guru Wildan Di Tunjung Rema Nah itu juga setiap malamnya satu jus Kalau di belah hari Aku ingatnya di Masjid Syuhadah Di Bati-bati Di Di Bati-bati Masjid Panggul Al-Iqlas Eh Al-Ihlas Al-Ihsan Al-Ihsan Ya bener-bener Kalau panjang baru Aku ketahuan alam-alam Eh kayaknya kan tadi Ya ada lah Itu kan disini Terbagi-bagi ya Jadi banyak pilihannya Teman-teman Siapa tau Handak merasai Aku anak yang Al-Quran Anu satu jus sholat Coba aja dulu Aku pernah coba kok Tapi semalam mana jam itu Aku balik ke masjid lain Wala usul lah Tapi aku pun Sambil menjagai Sambil menjagai Jadi kurannya di kantong Kalau di Masjid yang di Perkampung-Kerambuan Satu jusnya tuh cepat gitu Ya Dia pacar cepat berarti ya Pas di markasnya Wah Sambil menjagai Tidak berarti Tidak ada 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 Oke teman-tidak Terima kasih dulu yang sudah menonton Terima ada Yui disini Dan ini jadi pengalaman yang Ya keren lah Menambah uwasan juga Desen kawan kita Peringkat ada aku dan yang menonton Di banjar Jangan lupa follow semua akun Sosial media Paul Farimantan Dan juga Follow Yui Dan kawan-kawan Kita bikin ucapan dulu Karena ini sudah menjelang Lebaran Iya Maka itu selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf kalian menerbatin Dan kita akan bertemu di kontropatan selanjutnya Setelah Ramadhan lagi Tapi habis ini ada lagi juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam